Halo semua, ketemu lagi dengan Nile Onion hari ini aku akan share resep gimana caranya bikin ayam goreng mentega ayam goreng mentega ini merupakan salah satu hidangan peranakan Indonesia dan gampang banget ditemuin di restoran-restauran Chinese ataupun rumah makan Chinese yang ada di Indonesia jika kalian suka dengan resepnya mohon dukungannya dengan cara subscribe, like dan share videonya ini ada sekitar setengah kilo paha ayam ini kita potong-potong lalu satu buah jeruk nipis atau kalian bisa ganti dengan 2 sendok makan perasan jeruk lemon kemudian ini kita tambahkan setengah sendok teh garam lalu ada juga setengah sendok teh lada putih bibuk lalu kita tambahkan juga 2 sendok makan tepung maizena 2 sendok teh kecap asin kemudian ini sekitar 3 siung bawang putih ini kita iris aja kemudian ini kita aduk semuanya sampai tercampur dengan baik lalu kita tutup dan kita masukkan ke kulkas selama 1 jam atau semalaman lalu kita gunakan sekitar setengah buah bombay jika ukuran besar 3 siung bawang putih ini kita cincang halus aja untuk sausnya ada 1 sendok makan kecap asin biasa lalu kita tambahkan juga 3 sendok makan kecap manis kemudian 2,5 sendok makan ini saus inggris 1 sendok teh kecap asin pekat nah ini opsional jika tidak ada bisa di skip ini hanya untuk menambahkan warnanya aja supaya lebih gelap kemudian setengah setengah sendok makan saus tiram lalu setengah sendok makan saus tomat atau kecap nah ini kita panaskan minyak sayur lumayan banyak di wajan lalu kita masukkan ayam yang sudah kita marinate nah ini kita masak sampai dia matang nah ini bawang putihnya kalau sudah kuning seperti ini bisa diangkat disisikan supaya nanti tidak pahit rasanya nah ini ayamnya tetap kita goreng sampai matang begitu sudah matang kita angkat dari wajan penggorengan nah ini kita panaskan wajan kita masukkan sekitar 4 sendok makan margarin atau kalian bisa ganti dengan butter atau mentega lalu kita masukkan bawang putih yang sudah kita cincang halus tadi lalu kita masukkan bawang bomba yang sudah kita iris kita tumis sebentar sampai harum kemudian kita masukkan saus yang sudah kita buat ini kita aduk-aduk sebentar supaya sausnya terkaramelisasi sedikit supaya nanti lebih harum aromanya kemudian kita masukkan 100 ml air dan kita aduk kembali nah ini kita kentalkan dengan 1 sendok teh tepung maizena dengan 2 sendok makan air ini kita aduk-aduk kita tuang ke dalam saus ini kita biarkan dia kembali mendidih kemudian kita masukkan setengah sendok teh kaldu jamur bubuk ini opsional 1 sendok teh gula dan setengah sendok teh lada putih bubuk kita aduk kembali setelah itu kita masukkan ayam dan bawang putih yang sudah kita goreng tadi ini kita aduk sebentar aja beberapa detik supaya sausnya itu melumuri semua ayamnya nah jika sudah seperti ini kita matikan apinya dan bisa kita sajikan selamat menikmati selamat menikmati Dengan cara like, subscribe, dan share Sampai jumpa di video selanjutnya